Intro Selamat pagi pemirsa, sudah jamak tiap kali memasuki Ramadan pengeluaran untuk belanja komoditas pangan terasa lebih berat membebani kantong rumah tangga Harga-harga naik bahkan sebelum bulan puasa Yang tidak kalah mengganggu ialah permainan stok dan harga oleh tangkulak dan mafia Dengan distorsi-distorsi itu, walaupun ketersediaannya mencukupi Masyarakat dengan konsumen terpaksa membayar dengan harga yang lebih mahal Inilah Editorial Media Indonesia edisi Sabtu 25 Maret 2023 dengan tema Pangan Mahal Negara Majal Bersama saya, Eva Wondo Editorial Media Indonesia juga dapat anda simak di MG Radio Network Di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya Pada pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900 Pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani Selamat pagi Mbak Nunung Pagi Eva Apa kabar Mbak? Baik Sudah belanja kemarin? Setiap hari belanja Mbak Setiap hari belanja, gimana Mbak? Harga-harga betul naik? Memang ada kenaikan sih dan itu ya setiap menjelang Ramadan, pada saat Ramadan, menjelang Idul Fitri, nanti menjelang Natal, Tahun Baru Jadi udah gak kaget ya? Gak kaget, yang kaget kalau harga itu naiknya luar biasa, itu yang kemudian bikin kaget Itu yang bikin kaget termasuk bikin kaget masyarakat, tetapi nanti kita akan bahas lebih detail ya Soal Editorial Media Indonesia hari ini negara majal pangan mahal Semua pedagang, semua pengusaha pengen untung Gak ada yang mau dagang untuk rugi gitu kan Pasti semuanya pengen untung Dan kemudian, susah juga kemudian membuat orang menyadarkan orang, jangan jadi spekulan Yang penting adalah bagaimana menjaga supaya spekulannya tidak bisa merajalela Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana menjaga agar spekulan ini tidak merajalela Merajalela ya, menunjukkan bahas Inilah Editorial Media Indonesia hari ini, negara majal pangan mahal Pangan mahal negara majal Sudah jamak, tiap kali memasuki Ramadan Pengeluaran untuk belanja komoditas pangan terasa lebih berat Membebani kantong rumah tangga Harga-harga naik Bahkan sebelum bulan puasa Memang ada kenaikan volume belanja rumah tangga Teorinya, sesuai hukum pasar Ketika permintaan terhadap suatu produk naik Ketersediaan barang menjadi berkurang Harganya akan tersundur naik Akan tetapi, pergerakan harga bahan pokok di tanah akhir tidak sepenuhnya mengikuti hukum pasar Ada sejumlah distorsi seperti efek psikologis atau kebiasaan Bahwa bila masuk bulan puasa, harga-harga pangan harus naik Yang tidak kalah mengganggu ialah permainan stok dan harga oleh tengkulak dan mafia Dengan distorsi-distorsi itu Walaupun ketersediaan mencukupi Masyarakat dengan konsumen terpaksa membayar dengan harga lebih mahal Presiden Jokowi Dodo sepekan sebelum memasuki Ramadan Sempat menyatakan keheranannya Meski sudah panen raya Harga beras bergeming tetap mahal Bahkan di beberapa daerah Harga beras masih terus naik Kepala negara heran Rakyat pun pusing tujuh keliling Situasi itu sudah menyalahi hukum pasar Artinya ada tangan-tangan yang memainkan stok dan harga Kita sebut saja tangan-tangan mafia Toh mafia beras memang benar ada Dan itu diakui pula oleh dirut bulog Budi Waseso Sayangnya Pemerintah seperti tidak berdaya menghadapi mafia beras Buktinya harga beras tetap pongah di awal puasa ini Meski pemerintah berulang kali mengatakan stok aman Yang diperkuat oleh 500 ribu ton beras impor Mantra stok aman Juga diterapkan di bahan-bahan pokok lain Stok daging aman Stok cabai aman Stok minyak goreng aman Stok telur aman Semua aman Intinya kata Pak Bu Pejabat Ketersediaan bahan pokok mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Ramadan Sesungguhnya masyarakat tidak peduli soal seberapa aman stok Yang mereka tahu dan rasakan harga-harga naik Kita perlu ingatkan lagi tugas pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok Di tingkat yang terjangkau Bukan stabil di tingkat yang mahal Pemerintah daerah harus terbiasa bergerak cepat meredam gejolak harga yang lolos Dari antisipasi Koordinasi antar daerah perlu diintensifkan Untuk memeratakan pasokan Di antara daerah produsen dengan daerah konsumen Jangan sampai harga melonjak di satu daerah dan di daerah lainnya Anjlok hingga memukul petani atau peternak Di sisi lain sampai kapan pemerintah mau terus-menerus kalah Atau sengaja mengalah oleh tingkah mafia Seperti juga tahun-tahun sebelumnya Ramadan baru permulaan Masih ada momen Jelang Hari Raya Idul Fitri Yang lagi-lagi bakal memancing permainan harga Kita masih ingat permainan stok dan harga minyak goreng pada 2021-2022 Yang membuat harga minyak goreng naik hingga 3 kali lipat Stok produksi melimpah Tetapi minyak goreng murah Lenyap dari pasaran Sebagian pelakunya diseret ke pengadilan Namun kemudian satu persatu mereka diganjar hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan Skor 2-0 untuk mafia Tugas stabilitas harga bahan pangan memang bukan perkara mudah Perlu kerja keras dan keberanian untuk memastikan ketersediaannya Mencukupi dan terdistribusi dengan lancar hingga ketingkat konsumen Yang lebih penting lagi adalah Memastikan keseimbangan harga yang diterima masyarakat dan pendapatan petani atau peternak Jangan sampai masyarakat terbebani oleh lonjakan harga Dan petani menanggung kerugian karena harga merosot Pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi Melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Kami tunggu partisipasi Anda Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Untuk membahas tema editorial hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon Dengan pakar agribisnis IPB Bayu Krisna Murti Selamat pagi Pak Bayu Selamat pagi Iya Pak Bayu komoditas pangan harganya kerap naik Trendnya ini selalu berulang setiap Ramadan dan juga hari besar lain Kenapa? Apa saja faktornya Pak Bayu? Untuk tahun ini kondisinya lebih istimewa Karena Ramadan dan Lebaran itu di ujung akhir musim padek Jadi panennya baru mulai Belum seluruh daerah panen Dan biasanya sejak panen sampai dengan Ini dalam khusus ini beras ya Beras sampai kepada konsumen itu Kira-kira butuh waktu sebulan sampai dengan satu setengah bulan Di samping itu kita juga baru saja keluar dari COVID Masih menghadapi situasi geopolitik dengan Ukraina Dan juga respon negara-negara seluruh dunia Termasuk Amerika minggu lalu atau akhir minggu lalu Baru saja menaikkan suku bunganya Yang membuat semua mempengaruhi biaya-biaya Termasuk biaya uang, biaya energi, dan lain-lain Dan ini semua di samping Anehnya Pabadan atau bulan puasa yang harusnya menjadi Bulan mengurangi konsumsi Entah kenapa di Indonesia konsumsinya selalu naik Jadi akhirnya itu yang semua memberikan tekanan bersama-sama Kepada kenaikan harga Pak Bayu sebut ini kondisi yang istimewa Karena bertepatan dengan akhir musim penceklik Apakah kondisi yang istimewa ini tidak bisa diantisipasi sebelumnya Pak Bayu? Bisa Karena ini sebenarnya 10 tahun sekali kira-kira Kita akan berhadapan dengan Ramadan yang berada di musim penceklik Nah ini harusnya bisa diantisipasi Dan oleh sebab itu Antisipasinya harus lebih canggih Lebih cerdas Menurut saya Kita sekarang berhadapan dengan konsumen yang terpecah menjadi tiga Kira-kira satu masih dengan pasar tradisional Seperti gambar di Metro TV hari ini Kemudian ada di pasar modern Termasuk minimarket Kemudian juga sudah ada di online Pengawasan untuk inkluasi di tingkat konsumen perlu dilakukan di tiga-tiganya Jangan hanya salah satu Antisipasi harusnya lebih cerdas dan canggih Seperti apa Pak antisipasinya? Bisa saya katakan tadi Pertama monitoring yang lebih ketat di tingkat konsumen Dan itu harus dilakukan Tiga-empat bulan sebelumnya Karena indikasi untuk menerakan harganya sudah terjadi tiga-empat bulan sebelumnya Tapi tentunya yang paling fundamental tetap diproduksi Dan menyediakan pasokan Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Yang secara sistematis dan terencana Tidak bisa hanya dadakan pada saat mau menjelang harinya Baru kemudian ditambah pasokannya Tapi justru harus sudah beberapa bulan sebelumnya Dan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh pemerintah Dengan mengambil keputusan yang lebih awal Baik Masalahnya sudah lewat Pak Sekarang bukan bicara antisipasi lagi Tetapi harus action ya Sudah ada operasi pasar kemudian impor yang dilakukan Apakah ini cukup untuk menstabilkan harga? Kita harus melihatnya secara lebih komprehensif Termasuk juga kondisi panen Apakah panen yang terjadi sekarang ini adalah panen yang baik Atau panen yang mungkin produksinya tidak terlalu baik Yang perlu kita lihat secara bersama-sama secara lebih objektif Demikian bukan hanya untuk beras Tapi juga untuk produk-produk lainnya Karena memang ada produk seperti cabai dan lain itu Sifatnya sih apa Ada musimnya yang khusus Yang mungkin bukan saatnya sekarang terjadi Musim panennya Dan ini memang akan memberikan masalah di dalam pasokan Dan dengan demikian juga saya kira memang terpaksa konsumen Yang harus melakukan manajemen pengeluarannya Untuk bisa memilih-milih Mana yang bisa dia penuhi, mana yang tidak Baik Soal panen Pak, apakah lebih baik panennya itu sekarang Untuk mengantisipasi juga Pak? Karena kan kondisinya saat ini Anda sampaikan di akhir pacaklik Jadi solusinya harus seperti apa? Ya, tanaman pangan yang tadi dipermasalahkan Seperti beras, kemungkinan cabai, bawang, dan yang lain Itu sifatnya sesuai dengan musimnya masing-masing Kita tidak bisa membuat mereka dipaksa panen Pada waktu yang tidak sesuai dengan kesesuaian agroklimatiknya Atau ya tentu kita bisa lakukan juga dengan menggunakan greenhouse Tapi ini menjadi sangat mahal Ya, nantinya Jadi, kalaupun memang ia akan dilakukan Sekali lagi, ini harus dipikirkan Bukan sekarang, tapi pada Pada waktu-waktu sebelumnya Atau ya, kalau mau dibalik Supaya berikutnya jangan ada Masalah seperti ini lagi Ya, harus direncanakan sejak sekarang Dan itu harus dilakukan secara Sesuai dengan kesuai dengan teknis Jangan diambil berdasarkan kebutuhan politik Sehingga kemudian perencanaan ini benar-benar Sesuai dengan ketuntutan agroklimat yang dibutuhkan Tapi hasil panennya sekarang dalam kondisi yang baik atau tidak, Pak Bayu? Data mengenai panen ini yang selalu diperdebatkan Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa baik Di pihak lain ada yang mengatakan tidak baik Kalau saya, seharusnya kita menerapkan penggunaan teknologi Yang jauh lebih canggih daripada yang sekarang Untuk bisa mendapatkan kondisi yang objektif Kita sudah sepakat dengan menggunakan data BPS saja Tidak menggunakan data lain Dan oleh sebab itu Pemantauan yang dilakukan oleh BPS Harus dilengkapi dengan teknologi Untuk memungkinkan mendapatkan data yang jauh lebih akurat Dan bisa dipertanggungjawabkan Dan bisa dipercaya oleh semua Baik, dengan data yang akurat Data yang objektif memotret Itu bisa ditentukan juga Solusi yang lebih tepat ya, Pak Kalau datanya itu satu Dan juga data yang komprehensif Bisa memotret secara langsung Terima kasih Pakar Agribisnis IPB Bayu Krisnamurti Sudah bergabung bersama kami Di Editorial Media Indonesia Salam sehat selalu, Pak Bayu Pemirsa kita harus judah dulu Usahat Lanyus pukul 7 waktu Indonesia Barat Editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Mbak Nunung dan juga pemirsa saat ini sudah tersambung Sejumlah penelpon Langsung saja kita akan sapa Yang pertama Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin Selamat pagi Pak Tasrik Selamat pagi Eva Selamat pagi Mbak Nunung Pagi Pak Pagi silahkan Pak Tasrik Ya sangat memprihatinkan ya Dari tahun ke tahun Biasanya harga-harga pangan ini Baru dibahas oleh pemerintah Setelah masuknya bulan Ramadan Padahal sebianya Itu 6 bulan sebelumnya Presiden sudah bisa memanggil Menteri Pertanian Menteri Perdagangan dan Kabulok Membahas mengenai stok pangan Supaya kebutuhan-kebutuhan masyarakat Menjelang Ramadan Sampai dengan Idrul Fitri nanti itu Aman dan terkendali Yang kedua tujuan pemerintah Tugas pemerintah itu Menjaga stabilitas harga Bahan pokok ya Kemudian menjaga Keseimbangan harga Pendapatan dengan petani Bukan selamanya pemerintah Menyatakan stok ada Tapi harga-harga di lapangan Terbukti naik Ini disebabkan karena apa? Karena pemerintah masih senang Import Padahal dalam janji-janji Kampanye dulu Stop impor beras Stop impor garam Stop impor Macam-macam disampaikan Tapi kenyataannya Sampai sekarang masih tetap Apa namanya Import-import terus Saya berharap Pemerintah mulai hari ini Dan ke depan Sudah supaya fokus pada Persoalan-persoalan Kepentingan bangsa Kepentingan masyarakat Kalau mau mengajak Urusan persoalan pertanian Kesawa Itu menteri pertanian yang diajak Bukan menteri pertahanan Supaya publik tidak bingung Supaya pemerintah itu Melaksanakan tugasnya itu Sesuai dengan keahlian Dan bidangnya masing-masing Terima kasih Baik terima kasih Pak Tasik Usman Dari Banjarmasin Berikutnya kita Sapa Ibu Ong Mewa Dari Jakarta Selamat pagi Ibu Ong Selamat pagi Mbak Eva Selamat pagi Mbak Nunu Nuftyani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa Ramadan Mbak Eva Kenaikan harga pangan Sering terjadi Berulang Mbak Kasian Sedangkan umat Islam akan menjalankan Saum Ramadan Tetapi harga-harga ini tidak terjangkau Mbak Masa iya harga telur sudah naik Lalu di Sulawesi mencapai 50 siat Lalu semuanya ikut Nah inilah permainan tengkulak Permainan mafia Harusnya Pemerintah itu mempredikti Jauh-jauh hari Karena kita umat Islam Indonesia kan pemeluk Agama Islam yang mayoritas Tentunya masyarakat butuh Dan Masyarakat juga diharapkan Jangan menyetok Sesuai dengan kebutuhan saja Mbak Eva Mbak Nunung Agar barang-barang ini juga tidak melonjak Kan kasian kita itu mau beribadah Mbak Mumpung satu tahun sekali Nah tengkulak juga begitu Mencari kesempatan Agar dia mendapatkan keuntungan lebih dari Orang setahun sekali Mbak Nah inilah kita sangat prihatin Mudah-mudahan nanti di pemerintahan ini Kedepannya Agar memperhatikan Dan Tadi dia bilang Harga-harga Tentunya akan Dipantau oleh pendak Dan kerjasama dengan kapal Dan jajarannya Itulah Mbak Kita Dan yang penting Barang itu mencukupi Mbak Sekalipun mahal Dalam bulan Ramadan Pasti akan kita Beli Mbak Itulah Semoga Kita di dalam bulan puasa Mendapatkan ridho Daripada Allah S.W.T Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Ong Berikutnya Pak John Veto Dari Batam Kepulauan Riau Selamat pagi Pak John Veto Selamat pagi Mbak Eva Oke Mbak Nunung Salam sehat selalu ya Salam sehat silahkan Pak John Veto Tema yang dibedah ini Sangat apa Artinya Pangan mahal Negara majal Majal ini tumpul Mau tumpul betul Jadi begini Kenapa Ini mungkin Fenomena apa Muncul masukkan politik Gaknya mungkin Mbak Eva Mbak Nunung Masa kan Membahas Persiapan Bulan puasa Dibahas Seminggu penyelang Menyelang puasa Jadi ini Udah seharusnya Dia bisa Diantisipasi Mungkin 6 bulan 8 bulan Menyelang apa Bulan puasa Alasan untuk pandemi Itu gak ada Alasan pandemi itu Negara kita Negara besar kok Negara Agraris Tanam Cuma ini Yang anehnya lagi Kita mau Menghadapi bulan puasa Ramadhan Ya Ada yang sangat sakral Yang terhadapi Untuk beribadah Tapi Ini kelakuan-kelakuan Dengan kula Kelakuan Sekulan ini Mafia ini Apakah dia Tahu Artinya nih Belum puasa nih Meraukuntungan Sesuai-sesuai Ada gak apa Dan lagi pemerintah Betul-betul majal Sesuai dengan Apa editorial nih Ya Tumpul betul Apa fungsinya Apa perdagangan Pendagangan Di daerah-daerah Di sejak Kota Di provinsi Tidak ada Koeksiennya Saya tengok Ya Dibiarkan Memang Stok Stok ada Aman Aman Dan berarti kata Ya karena orang pasti Bagaimana pun Orang akan membeli Karena itu kebutuhan Kalau kita maksudnya Aman Harga terjangkau Ya kita Apa lah Belajarlah Semua-semua negara tetangga Kita Kayak di Malaysia Harga gulam Dari pantai Sampai ke gunung Sama aja kok Naik 10% 10 cent aja Dia Dibahasnya berlama Di parlementnya Bukan kayak kita Ini Seenak-enaknya aja Menurutkan harga Jadi gini Mudah-mudahan Pemerintah ya Ada solusinya lah Apalagi nih Mau menghadapi lebaran Itu aja Mbak Pak Maksudnya banyak Alhamdulillah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak John Vettel Berikutnya Ibu Indra Dari Cirebon Jawa Barat Selamat pagi Ibu Indra Selamat pagi Mbak Eva Wondo Dan Mbak Nunung Setiani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Memang Sebetulnya Ada kenaikan harga sedikit Itu Wajar saja Masyarakat Indonesia Masih mampu kok Untuk Membelinya Mbak Eva Dan Mbak Nunung Iya Nah tapi Ini yang Yang Bikin resah ini Yaitu permainan Para Mafia Perdagangan ini Ya Yang sekarang Untuk Pangan ini Ada istilah khusus Kartel Itu Monopoli Kartel Nah kita lihat Produksi dalam negeri Yang sudah didorong Ini Bagus Cukup Baik dari Beras Telur Sembako Sampai dengan Daging Jadi Pertanian dan Pertanakan Ini udah bagus Tapi Pengendalian Harganya ini Yang Yang Tidak bisa Dilakukan Padahal Secara Seluruh Secara Nasional Dalam negeri Itu Itu Semuanya Itu sudah Apa Terpenuhi Cuma Mungkin Daerah ini Yang surplus Ini Nah itu Distribusi Antardaerah Itu Yang Bisa Dipermainkan Oleh Para Kartel Itu Dikatakan Apa Kita Belum Mampu Memenuhi Permintaan Dalam negeri Jadi Harus Impor Tadi Seperti Yang Yang pertama Itu Impor Itu Sebaiknya Ditiadakan Saja Sudah Tidak ada Impor Disitu Permainannya Besar Sekali Yang Suap Dan Sebagainya Itu Ya Jadi Ayo Dalam negeri Tapi Distribusinya Yang lancar Dan harga Dikendalikan Terima kasih Terima kasih Ibu Indra Dari Cirebon Jawa Barat Banunung Para pemirsa Ini prihatin Karena harga-harga Selalu naik Ini selalu berulang Apa sebetulnya Yang terjadi Apakah tidak bisa Diantisipasi Tadi saya juga Tanyakan ke Pak Bayu Apakah tidak bisa Diantisipasi sebelumnya Kalau tadi Pak Bayu Sebutkan Pastinya Bisa diantisipasi Harusnya diantisipasi Lebih awal Karena kita tahu Kapan ada Waktu-waktu Kenaikan Konsumsi Begitu ya Dan kalau kita Tahu bahwa Setiap Ramadan Dan Idul Fitri Itu Konsumsi Naik Permintaan Naik Otomatis Pasokan Harus dijaga Dan sebagainya Itu harus dilakukan Jauh sebelumnya Stoknya harus ada Semua harus Di prepare Lebih awal Dan Ramadan Dan Lebarannya Kapan Seperti tadi Pak Bayu Sampaikan Sudah ketahuan Kapan-kapan Masa paceklik Kapan-kapan Masa yang Kita panen raya Dan sudah sampai Ke masyarakat Sehingga Stok memadai Itu juga bisa Diantisipasi Jadi Pelajarannya Begitu Masa belajar terus Kita maunya sih Tidak belajar terus Tetapi sekarang Kita sudah sampai Di Ramadan Itu soalnya Jadi bagaimana Kemudian Tadi yang Disebutkan oleh Para Penelpon kita Tadi ya Jangan sampai juga Ada spekulan Begitu kan Kita punya Pengalaman Dengan minyak Goreng Kita punya pengalaman Dengan minyak goreng Ketika produksinya ada Di atas kertas Stoknya ada Di atas kertas Minyak yang Sudah bisa Harganya disubsidi Itu sudah ada Tetap saja Hilang di pasaran Itu juga Salah satu hal Yang kemudian Kita harus belajar Dari cara Seperti itu Jangan sampai Stok yang ada Kemudian Jadi permainan Gitu kan Dan satu hal lagi Yang disebutkan oleh Pak Bayu tadi Adalah Data 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 komprehensif Dan reliable Itu yang membuat Kita bisa bergerak Lebih mudah Karena kita tahu Soalnya ada Soalnya dimana Dan bagaimana Mengatasinya Kalau kemudian Datanya tidak reliable Kita susah Memperkirakan Gitu kan Dikasih Treatment ini Ternyata salah Gitu kan Itu karena Sebagian karena Datanya tidak reliable Dan kita memang Harus terus-menerus Memperbaiki Ini Data yang tepat Untuk menemukan Solusi yang tepat Dan tadi Manunung sampaikan Masih belajar Untuk antisipasi Ternyata Apakah juga Masih belajar Untuk memperantas Mafia Yang sebetulnya Sudah pernah Ada kasusnya Manunung sebelumnya Termasuk minyak goreng Nanti kita akan Bahas lagi Apa lagi Yang harus dipelajari Actionnya Seperti apa sekarang Manunung Usai jeda Pemirsa Tetap lah Bersama kami Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Manunung Masyarakat kan maunya Stoknya aman Harga terjangkau Sebelumnya juga Para pejabat Bilangnya Stoknya aman Ini masyarakat menilainya Malah menjadi Kok cuma lip service Aja ya Ternyata Gak aman loh Di pasaran Iya kan Satu hal yang Kemudian masyarakat Lihat adalah Apa yang kemudian Mereka dapatkan Gitu kan Mau bicara Setinggi apapun Kalau kemudian Di lapangan Jatuh-jatuhnya mahal Ya mahal Gitu kan Itu satu hal Tapi Kalau boleh nih ya Eva ya Kita sedikit Balik ke Perbincangan kita Tadi ya Setiap Kejadian yang berulang Kita sebenarnya Sudah harus bisa Mengantisipasi Ini adalah Salah satu Posisi kejadian Yang berulang Betul Jadi stok betul Harus ada Operasi pasar Mesti dilakukan Itu satu hal Kemudian ya Kemudian Kalau tadi Saya sempat Di awal Mengatakan Sekarang Menteri Perdagangan Keliling Bersama Menteri Dalam Negeri Untuk berupaya Meredam Gejolak Harga Begitu ya Kalau kita taruh Begitu ya Karena harga Di satu daerah Dan daerah yang lain Bisa jadi Berbeda-beda Di daerah Produsen Daging Akan berbeda Halnya dengan Di daerah yang Cuma Konsumsi saja Pasti harganya Lebih tinggi Di daerah Produsennya Pasti harganya Lebih rendah Dan Betul memang Harus diantisipasi Di masing-masing daerah Dulu Jadi Kalau misalnya Masih sempat Ingatkan Kemda DKI Membeli langsung Dari NTT Atau dari Jawa Timur Untuk Daging Untuk sapi Itu salah satu hal Yang Perlu dilakukan Kemarin Kalau tidak salah Disampaikan oleh Menteri Perdagangan itu Bagaimana Di masing-masing daerah Ada 2% Cadangan Itu bisa digunakan Pada saat Harganya Harga bahan-bahan Pangan naik Dan membantu Bagaimana Distribusi Supaya Harganya turun Supaya harganya Masuk akal Dan kemudian Kita taruh lah Gampang Gini Kita ambil Patokan Seperti Patokannya Menteri Perdagangan Jangan sampai Harga naik Lebih dari 5% Oke fine Kenapa Tidak boleh Lebih dari 5% Saya tidak tahu Itu yang disebutkan oleh Menteri Perdagangan Dan memang Untuk beberapa Proyeksi Ekonom Sekarang ini Di masa Ramadhan Lebaran itu Kenaikan harga Inflasi Maksud saya Itu sekitar 5-6% Harus dijaga Itu mungkin Jadi Mungkin itu yang Jadi Patokan saya Tidak tahu juga Tetapi Kalaupun sudah dipatok Harga misalnya Jangan sampai Lebih dari 5% Oke Tidak boleh Lebih dari 5% Semua daerah Melakukan Pemantauan harga Di masing-masing tempat Untuk semua Komoditi Jadi gitu Ada beberapa Komoditi Yang kemudian Kena pacak klik Seperti Pak Bayu tadi Sampaikan Kalau kondisi Cuacanya Tidak Tidak bagus Cabai itu Akan rentan Untuk ter Terpengaruh Gitu Produksinya Dan harganya Harganya akan naik Itu satu hal Ada beberapa hal Yang kita Mesti Petakan Kecil-kecil Di lokal Supaya kita tahu Seperti apa Termasuk Kalau tadi Disebutkan Apa perlu impor Kita lihat Di dalam negeri Ada daerah Yang surplus Ada daerah Yang minus Itu dulu Dilakukan Balik lagi Soal data Manudung Datanya harus Reliable Supaya bisa menentukan Perlu impor Atau tidak Manudung tadi Disampaikan soal operasi pasar Kemudian memastikan rantai pasok Yang tepat Kemudian cadangan Tetapi Ini sudah tahu ya Solusi-solusi ini Tetapi Masih saja berulang Manudung Apakah ini faktor utamanya Karena adanya tengkulak Adanya mafia Yang mencari cuan Di tengah-tengah kondisi Seperti ini Itu juga satu hal Yang bisa diwaspadahi Karena itu terjadi Setiap kali Sama seperti kita bicara Soal Apa tadi Minyak goreng Minyak goreng Ya Itu benar-benar Produksi ada Stok ada Dan kemudian Instruksi sudah ada Kewajiban sudah ada Hasilnya adalah Stok yang Produksinya ada Kemudian mesti jatuh Ke masyarakat Dalam harga yang Sudah ditentukan Barangnya bisa hilang Ya kan Ketika Perhitungan pada saat itu Sudah dikirim Ke satu daerah Sampai Menghitung Pengirimannya itu Posisinya Enam kali lipat Dari kebutuhan Itu kan sudah Tidak masuk akal Pasti ada orang Yang bermain Ada pihak yang bermain Di dalamnya Sehingga Stok itu tidak ada Dan itu juga Yang berulang juga Itu yang juga Harus diantisipasi Tapi sekarang Kita sudah masuk Ramadan Artinya Bukan antisipasi lagi Tapi action Kalau tahun depan Kita antisipasi Kalau belum terjadi Kita bilang harus antisipasi Tapi kalau sudah terjadi Ya bagaimana caranya Gitu kan Jadi kalau misalnya tadi Oke dijaga Harganya Tidak boleh naik Lebih dari 5% Artinya Sebelum Dekat 5% Itu harus Pemerintah daerah Harus melakukan Sesuatu Harus membantu Supaya Mencari dari mana Ini Mesti Dipasok Mau dari daerah lain Mau dari manapun Itu harus dibantu Untuk dipasok Dan itu bisa dipakai Dana cadangan Supaya Masyarakat Menikmati harga Yang masuk akal Masuk akal Buat masyarakat Supaya negara Tidak disebut Negara majal Atau tumpul Konkretnya harus Seperti apa Mbak Nonong Untuk melawan Tangkulak Kemudian untuk Menstabilkan harga Bukan belajar lagi nih Mbak Nonong Sudah tidak antisipasi Tapi harus action sekarang Ya tutup semua lubang Kalau Tangkulak Tidak ada lubangnya Untuk bermain Dia tidak akan Bisa bermain Gitu kan Kalau semua pihak Menjalankan Semua pekerjaannya Dengan lurus Mungkin kita akan Akan bisa Mengharapkan Hasil yang Lebih baik Termasuk data yang Lebih baik Data yang reliable Itu juga Menjadi bagian Dari Semua orang Harus tahu Harus mau Melihat Oh iya Kenyataannya begini Jadi kalau Kenyataannya begini Kita akan melakukan Langkah seperti apa Itu yang penting Menurut saya Ya tutup semua lubang Datanya juga harus Konkret Harus reliable Untuk menemukan Solusi yang juga tepat Terima kasih Mbak Nonong Sudah bergabung Sama kami Di editorial Media Indonesia Salam sehat Halo Mbak Nonong Pemirsa menjaga Stabilitas harga Bahan pangan Memang bukan Perkara mudah Yang lebih penting lagi Adalah memastikan Keseimbangan harga Yang diterima masyarakat Dan pendapatan petani Juga peternak Jangan sampai Masyarakat terbebani Oleh lonjakan harga Dan petani menanggung kerugian Karena harga merosot Demikian editorial Media Indonesia Untuk hari ini Atas nama rekan-rekan Yang bertugas Saya Evo Wondo Pamit undur diri Terima kasih Atas perhatian Anda Selamat menjalankan Ibadah puasa Dan tetap lapar Sama kami Di Metro TV Terima kasih 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 Terima kasih